Pelaku pembunuhan Kepala Dusun Katangka Berinisial SH akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada Sabtu 24 April 2021. SH ternyata adalah tetangga dari korban Aliani di Desa Karama, Kejamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pihak kepolisian menyebut pembunuhan dilakukan SH, lantaran kesal gara-gara cor tak sampai depan rumahnya. Dikutip dari Tribun Makassar, Kanit Pidum Satres, Krimpol Res Bulukumba, Ibda Daniel Nainggolan menuturkan pihaknya sudah memeriksa pelaku SH. SH diketahui ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan pada Sabtu 24 April 2021. Berdasarkan keterangan dari pelaku, ia melakukan pembunuhan terhadap Aliani lantaran kesal cor tak sampai depan rumahnya. SH kala itu meminta bagian pinggir jalan untuk masuk rumahnya agar dicor. Pasalnya, rabat beton yang sementara dikerjakan di Dusun Katangka membuat jalan lebih tinggi dari pekarangan rumahnya. SH lantas meminta Kadus Aliani untuk mengarahkan tukang mengecor bagian tersebut. SH ingin jalan di bagian depan rumahnya rata dan tidak tinggi satu bagian saja. Daniel menuturkan pembunuhan tersebut diduga adalah aksi pembunuhan berencana. Pasalnya, Aliani sempat mendapatkan ancaman dari pelaku. SH menikam Aliani menggunakan badik miliknya. Diketahui Aliani yang merupakan Kepala Dusun Katangka Desa Karama, ditemukan tewas pada Senin 19 April 2021 lalu. Kepala Desa Karama, Jusman, menuturkan sebelum tewas, kadus wanita tersebut sempat mendapat ancaman dari seorang warga. Ancaman tersebut terkait progres proyek rabat beton di Desa Karama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!